Pira video memperlihatkan banyak belatung ditemukan di hotel tempat Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menginap di Amerika Serikat. Dalam video, tampak belatung bertebaran di atas meja perjamuan dengan bendera Amerika dan bendera Israel di latar belakang. Hal itu terjadi di hotel Lattergate, Washington DC, AS, Rabu 24 Juli 2024. Diketahui Netanyahu tiba di Washington sejak Senin 22 Juli lalu dalam tur politiknya di AS. Netizen menggeleng para pengunjuk rasa pro-Palestina berada di balik peristiwa tersebut. Namun, sampai saat ini hal itu belum dikonfirmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pencinta, pemerhati, netesen, subscriber, Pak Bergaul yang Budiman di memperadah baik di alam goib maupun di alam nyata, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, kelujangan, keberkahan. Diberi rezeki yang halal, baik dan nyata dapat di dunia yang masih punya hutang. Mudah-mudahan bersama hutang-hutangnya dan dilapas dari saat riba. Yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Amin. Allahumma amin. Pemirsa depan tadi adalah narasi sebuah berita. Ini kalau nggak salah memang tidak viral. Karena apa? Selama ini apabila berita-berita yang mencakup kelompok orang itu, mesti disembunyikan dan tidak diviralkan. Ini yang menarik buat saya adalah ketika beberapa hari yang lalu, pimpinan negara Israel ketika datang ke negara Amerika sana, seperti politik, dinarasikan kok di mejanya, di tempat di mejanya banyak belatungnya. Ini juga silakan dicari, itu huak atau fakta, akan kita coba, akan kita cek si cinggoibnya. Kira-kira berita tadi itu hohok, bohong, atau nyata. Bila itu satu kenyataan, kira-kira apa, pesan apa yang bisa diambil, di tempat itu kok banyak belatungnya. Mohon doanya, mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya. Ini adalah merangka kita termasuk berjuang mendoakan saudara kita yang ada di Palestina sana. Kali ini hitamani mediator saya, Pak Hamid. Hamid ya, orang Abdul ya. Pak Hamid ya, Pak Hamid. Bapak Mawan. Bapak. Bapak, Pak Hamid. Pak Hamid sehat ya. Sampai, mas Hamid, malah diubrut gue takut menemani. Jadi, ini beri nasir ini. Makanya duluan. Bisa meragian sampian ya. Bisa meragian sampian. Kita cek ini kok termasuk aneh. Kalau di negara itu, kalau di hotel, begitu banyak belatung di meja itu benar atau tidak. Kita tes, kita cek dulu Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ini ada berita Banyak belatung atau apalah Yang dimaksudkan di mejanya Netanyahu Ketika datang ke Amerika Saya ingin tahu ya Allah Ini hok atau nyata Kalau memang nyata Itu termasuk Apa maksudnya Sehingga bentuk nyata banyak belatung Di hotel tempat Netanyahu Bismillahirrahmanirrahim Goyeb yang tahu Tentang kejadian berita Baiknya belatung Di tempat hotel Netanyahu Menginap waktu awal kemarin Ketarik tangan saya Penipu Dumpeleng Tidak bisa masuk, tidak ketarik Jadi yang ketarik betul-betul Yang Goyeb yang tahu dan bercerita Masuk tubuh ini Tarik tangan saya Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Terbongkar semua Kalau bohong terpotong-potong kamu Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Kalau bohong terpotong-potong kamu Waalaikumsalam Waalaikumsalam Maafsaku orang sopan Ternyata ada muslim Iya Oh iya Dengan ilmu yang anda punya bersihkan dulu tubuh ini Wallah Banyak ikuti itu kan Banyak sekali Silakan Bismillahirrohmanirrohmanirrohim Assalamualaikum Bersihkan semua tempat ini Dari mau ganggu Bersihkan semua Langsung Diket dilempar Wallah Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Alhamdulillah Alhamdulillah Makanan minuman paling dia suka Ya Allah Duit izin beliau Wujud nyata Ditebanyakun fayakun Wallah Silakan dibeli dulu Kopi rokok Alam Nusantara Aku yakin kamu suka Silakan Terima kasih Iya Aku mengopi Alam Nusantara ini Bismillah Bismillah Bismillahirrohmanirrohim Terima kasih Ini Adalah Makanan Dan minuman Yang menjadi Pengingat saya Ketika saya Berada di Nusantara Wah Bula Berada di Nusantara Lagi nih Saya dijamu Dari pasukan Yang ada di daerah barat Makanan seperti inilah Yang menjadi jamuan Bepada saya Pengalaman Pengalaman juga Oke oke Kita ungkap Masalah itu nanti Saya ingin tahu Ada golongan apa Saya golongan jin Golongan jin Ya jin kan banyak Ada jin yang fasik Jin yang muslim Saya suka muslim Anda masuk ke tubuh teman saya Berada di bilang Assalamualaikum Padahal Saya di Minta Bebas loh Saya gak minta yang muslim Tapi ada yang ketarik Karena ini kan dari daerah USA sana Kan jauh Bagaimana Prosesnya Kalau Anda bisa masuk ke tubuhnya Mas ini Berada di Assalamualaikum Cerita Saya dipanggil Salah satu golongan malaikat Yang ada di sini Untuk masuk ke dalam jasad anak ini Menceritakan Asal muasal Dari belatung yang ada di suatu tempat Yang dimana tempat itu Di tempat tinggali dari salah satu pimpinan Zionis Yang berada di Amerika Oh gitu Ya itu tujuan saya Kita ngomong soal dah dulu Ada golongan jin Tapi dari mana Atau bagaimana Prosesnya Aku bisa masuk Islam Beli cerita dulu Itu dulu loh Saya berasal Dari negeri Palestina Allahu Akbar Terus Untuk kemusliman saya Saya dimuslimkan Oleh raja jin Yang ada di suatu masjid Yang ada di sana Setelah saya muslim Saya ditugaskan Menjadi salah satu pimpinan Untuk mengumandui anak buah saya Untuk mengikuti Orang-orang Jionis Yang ada di Israel Terus Dan untuk saat ini Saya berada di Amerika Allahu Akbar Ya 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 Boleh saya ulang ya Jadi Berdasarnya adalah jin yang pernah tinggal Di Aqsa Oleh pimpinan jin di sana Mesti di Islamkan Dikasih perintah Untuk ikuti orang-orang Jionis Sampai sekarang Sampai di USA Begitu Ya Jadi ketika saya panggil tadi Posisimu di USN Ya Allahu Akbar Tadi kamu mengatakan Pernah pengalaman dengan suguhan ini Di Nusantara Di perang Nusantara kamu Pernah ke sini Pernah Boleh cerita Gimana Tiga tahun yang lalu Pasukan-pasukan saya Dipanggil dari Salah satu raja Yang ada di gunung Yang ada di barat sana Karena pada waktu itu Di gunung itu Kalau disebut dunia manusia Ada pertemuan besar Dimana saya adalah Salah satu yang menjadi tamu Yang ada di Untuk membahas Dari pasukan-pasukan Yang ada di gunung tersebut Yang mau dikirim Ke negara Palestina Saya adalah salah satu tamu Yang dimana Tujuan saya dipanggil Di gunung itu adalah Untuk membimbing Ataupun memberikan tempat Dimana tempat itu adalah Tempat yang dimana Akan menjadi tugas Dari salah satu Ataupun pasukan-pasukan Yang ada di gunung itu Jadi di dunia jin Juga ada Ada sistem rampat koordinasi Gitu ya Ada Allahuabbar Karena kayak ini Siapa nama anda Biar enak Tidak usah lah Umurnya berapa 7.000 tahun 7.000 tahun Panggil mbah mau ya Ya silahkan Dulu kamu pakai kunjung gitu Mbah Tidak Apa Alasap pakai Sorry Berarti islaman-samen Dari dulu udah Udah islam Dulu tauhid Tidak Dulu islam Tidak Maksudnya gimana Saya dulu fasik Oh dulu fasik Oh ini mbah Tetapi ketika saya fasik disana Saya juga mempunyai tugas Apa Dari gulungan muslim yang ada disana Sebelum saya masuk islam Menjadi seorang muslim Waktu saya fasik Itu tidak menggoda manusia Tetapi untuk menjaga manusia Yang ada disana Oh Saya diberikan Setempel perintah Oh perintah Itu oke oke Makasih Memerokok Alam Santara Ini loh Kalau tersana Gak ada gini Gak ada disana Mahal Mau gak Ya kalau di dunia kamu Pasti ada Ya silakun fayakun Wa Allah Biar santai Tempatnya mbah ya Roknya besar tuh mbah Warna coklat Karena bapak itu Ini coklat warnanya Ya kalau Coklat itu loh Coklat itu loh Coklat itu Coklat besar Bapak itu loh koknya Ya kan Itu beling Tanya ada apa itu Yang Tangannya itu Lihat tuh Tangannya Ada apa itu Lihat itu Tentakan aja Bling dulu Dia itu Hiar orang itu Sendiri yang Mengeluarkainya Paham kan Setiap Energi yang ada Di dalam Itu manusianya Yang harus Mentumpati Kapok Krumura Tulung Silahkan Lagi Ya Allah Maaf Saya kurang sopan Saya pikir Sama dari Kalau Fasik Tadi Jadi Posisi Anda Sebenarnya Di sekitar Akos itu Dislamkan Tuh Pernah Dipanggil Ke Nusantara Untuk Koordinasi Rapat Dalam Rangka Perjuangan Di dunia Goib Ya Diperintahkan Untuk Ini Ini Terus Habis itu Di Sekarang Diperintahkan Lagi Ngikuti Orang-orang Sampai Ke Bersana Gitu Benar Oke Gini Mbah Kalau Di dunia Manusia Di Nusantara Lah Ini Goib Jen Yang Udah Muslim Di Nusantara Ini Itu kan Aku pernah Tanya Jen Muslim Nusantara Itu Sama Seperti Manusia Seperti Hayah Ya Mereka Ngikuti Nabi Muhammad Sholat Ya Puasa Ya Malah Seperti Apa Yang Diasarkan Dari Mukama Sholat Salam Dikiranya Pun Juga Sama Seperti Kita Disini Kan Gitu Coba Kalau Jen Dari Luar Negeri Kaya Apa Ketika Saya Tidak Menyebutkan Jin Yang Ada Disini Ataupun Palestina Yang Sudah Kebanyakan Muslim Saya Menceritakan Golongan Jin Yang Ada Di Luar Negeri Sama Halnya Seperti Golongan Kami Ketika Mereka Sudah Muslim Dan Muslim Mereka Sudah Diislamkan Dari Golongan Yang Sudah Ikut Pendera Beliau Sang Yang Nur Jangan Merwana Sholat Syariat Hakikat Amalan Amalan Yang Lainnya Itu Sama Persis Seperti Yang Kami Lakukan Dan Kalian Lakukan Ajaran Ajaran Mereka Sama Seperti Ajaran Yang Diajarkan Kalian Oleh Beliau Sang Yang Nur Cahaya Tunggu Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Mbak Mengatakan Ajaran Diajarkan Oleh Sang Yang Nur Cahaya Nirwana Itu Nama Nusantara Loh Itu Bagaimana Mungkin Kamu Jinn War Geri Kok Gabung Sama Yang Tadi Siapa Namanya Jinn Nirwana Beliau Sang Yang Nur Cahaya Nirwana Itu Penguasa Di Alam Gaim Bukan Hanya Di Nusantara Saja Ulangi Lagi Coba Beliau Itu Penguasa Seluruh Alam Yang Ada Di Dunia Ini Termasuk Di Alam Gaim Alam Jinn Alam Luh Dan Yang Lain Sebagainya Gelar Beliau Itu Banyak Tetapi Gelar Beliau Sang Yang Nur Cahaya Nirwana Itu Gelar Yang Diketahui Semua Golongan Golongan Gaim Yang Ada Di Seluruh Penjuru Negeri Ini Menjuru Tolosok Dunia Oh Gitu Saya Kira Gelar Itu Hanya Untuk Nusantara Saja Karena Namanya Sang Yang Nur Cahaya Nusantara Mana Ada Nama Itu Ada Itu Ada Makna Hakikat Sendiri Dan Gelar Tersebut Itu Bukan Beliau Sendiri Yang Memberikan Kepada Dirinya Tuh Tuh Iya Iya Tetapi Allah Melalui Perantara Perantara Malaikat Ataupun Dali Wali Wali Allah Yang Berikan Gelar Tersebut Dan Gelar Tersebut Itu Ada Proses Yang Sangat Panjang Atau Pertemuan Pertemuan Abar Di Atas Sana Gitu Nehi Nehi Saya Pingin Cepat Nusantara Aceh Itu Mbah Bukan Lama Itu Juga Mbah Ya Yang awam Ini Belum Tahun Kali Ini Mbah Saya Nama Sang Nusantara Nggak Mungkin Sampai Di Palestine Sana Yang Gunakan Bahasa Arab Yang Di Amerika Gunakan Bahasa Inggris Nama Itu Juga Jin Golongan Jin Yang Sudah Muslim Ataupun Yang Masih Golongan Siluman Ataupun Golongan Iblis Mereka Semuanya Mengetahui Gelar Beliau Liosang Yang Menurut Kalau begitu Menduninya Bukannya Jin Nusantara Kalau begitu Bukan Hanya Terima kasih Jika Kalian Belum Yakin Ataupun Belum Percaya Jika Suatu Saat Kalian Kalian Diizinkan Untuk Pergi Keluar Negeri Panggil Saja Entah Itu Golongan Muslim Ataupun Golongan Yang Masih Fasih Bebas Masukkanlah Kedalam Jasad Seperti Karena Kalian Belum Diizinkan Untuk Mempunyai Mata Rohani Tanya Saja Gelar Beliau Pasti Mereka Tahu Dan Jika Mereka Berbicara Saya Tidak Tahu Sang Sang Kalian Kalian Kan Sudah Dibekali Cara Untuk Membuat Gaib Itu Bisa Mengetahui Gaib Itu Bohong Ataupun Tidak Jika Golongan Itu Meledak Berarti Bohong Gitu Jadi Jangan Demikian Gelar Sang Nerwana Itu Mendunia Kalau Begitu Bukan Misana Raja Kalau Begitu Itu Bukan Hanya Di Dunia Saja Sampai Di alam Langit Ataupun Di alam Yang manusia Belum tentu Bisa Kesana Itu Sudah Mengetahui Terima kasih Diminum dulu Silahkan Minum Ropok Pengetahuan Buat saya Ini Kembali Kejadian Jadi Sampai Asini Palestina Dimuslimkan Pernah Diajak Rapat Konusasi Di Nusantara Ini Gunung Mana Ini Gunung Ini Gunung Ini Engkak 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 Mengaku Itu Jekat Sama Beli Itu Terus Sering Ikuti Orang Yunus Sampai Di Amerika Dan Ketika Datang Kedugunya Mas Ini Di Dunia Manusia Ini Kan Ada Teknologi Namanya Ini Tempat Berita Berita Video Itu Itu Youtube Itu Kan Kadang Kadang Ada Berita Benar Ada Ada Yang Bohong Atau Berita Palsu Dibuat Orang Lain Ini Muncul Aku Juga Hampir Tidak Percayalah Itu Waktu Pimpinan Daripada Israel Safari Politik Kemana Itu Ke Amerika Kan Di hotel Yang Mewah Pegah Itu Mesti Bahkan Semut Pun Tidak Masuk Itu Karena Banyak Penjaganya Pengamanannya Ada Sini Pernyari Macem Macem Tapi Lihat Itu Diberitakan Ada Banyak Ini Macam Gini Belatong Bisa Lihat Ini Membijikan Itu Aku Tidak Percayain Tidak Kalau Hanya Sekedar Dibuat Dibuat Manusia Pinter Punya Ilmunya Itu Makanya Kadang Kadang Gue Lebih Tau Daripada Manusia Dalam Hal Hakikannya Aku Mau Tanya Dulu Berita Itu Benar Atau Bohong Benar 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 Itu Nyata Adanya Tapi Kenapa Tidak Viral Tidak Tidak Ramai Diberitakan Manusia Di Dunia Ini Ataupun Di Nusantara Ini Yang Paling Gampang Siap Orang Yang Berhianat Yang Seolah-olah Membela Palestina Tetapi Kenyataannya Mereka Adalah Antek Antek Dari Zionis Itu Banyak Sekali Astaghfir Ada Itu Ada Dan Dimana Orang-orang Itu Pasti Dibekali Dengan Akal Pikiran Yang Cerdas Dibanding Daripada Manusia-manusia Yang Lain Dimana Secara Yang Tidak Diketahui Manusia Pusat Dari Entah Itu Pegianat Ataupun Orang-orang Yang Yang Satu Tujuan Kepada Zionis Itu Berpusat Di Amerika Serikat Untuk Mereka Mengendalikan Teknologi Yang Ada Di dunia Itu Sangatlah Mudah Termasuk Di Nusantara Ini Oh Gitu Ada Kalanya Berita Yang Ada Di Nusantara Ada Yang Bohong Tetapi Dibalik Kebohongan Yang Diberitakan Di Nusantara Itu Itu Adalah Salah Satu Tujuan Mereka Untuk Mengecoh Manusia Yang Ada Di Nusantara Juga Ataupun Berita Yang Benar-benar Nyata Adanya Itu Juga Mereka Ada Tujuan Tertentu Ketika Sudah Diberitakan Secara Umum Di Teknologi Yang Ada Di Dunia Ini Gitu Ya Mbah Saya ulangi Berarti Kejadian Banyak Belatung Sindat Ewan Menjisikan Di Tempat Total Itu Betul Nyata Adanya Ada Oh Cuma Karena Ada Orang-orang Yang Ngaruh Gak Diexpos Gitu Ya Sebenarnya Jika Mereka Berani Membuka Secara Terang Terang Bukan Hanya Belatung Bukan Hanya Ulat Ataupun Cacing Saja Yang Masuk Di Dalam Kamar Ataupun Di Dalam Hotel Itu Kalah Jengking Ular Terus Itu Sudah Ada Di Hotel Tersebut Itu Nyata Loh Logikanya Hotel Itu Bersih Banyak Petugas Kebersihannya Bahkan Semut Atau Kutubusuk Kutubusuk Itu Tidak Mungkin Yang Bau Itu Banyak Itu Detorsyen Apa Di Bersihkan Di Rumah Di Bersihkan Ini Di Pejabat Tinggi Yang Pangaman Itu V VIP Super VIP Betul Tidak Boleh Bahkan Angin Tidak Bisa Masuk Saya Tau Tapi Bisa Banyak Barang Barang Seperti Itu Bagaimana Cikanya Kalau Dipandang Secara Logika Manusia Akal Pikiran Manusia Orang Mana Yang Bisa Menembus Dari Orang Orang Utama Yang Ada Di sana Tidak Mungkin Tetapi Jika Dari Gulungan Kami Sudah Diberikan Tugas Dimana Diberikan Tugas Itu Pasti Akan Diberikan Piranti Piranti Untuk Mengerjakan Tugas Kami Diberikan Cara Untuk Menembus Bukan Hanya Menembus Di Jalur Manusianya Saja Tetapi Golongan Golongan Iblis Membentengi Manusia Manusia Yang Ada Di Sana Itu Juga Ada Kami Pasti Sudah Dipekali Dari Keiluman Tersebut Entah Itu Dari Golongan Malaikat Ataupun Dari Golongan Raja Raja Golongan Yang Ada Di Sana Siap 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 Oke Oke Tak potong Sebentar Jadi Kejadian Banyak Binatang Binatang Itu Nyata Tadi Mengatakan Yang kerja Golongan Sampean Eh Gini loh Sampean Gak Bisa Maksudkan Nyata Itu Gimana Kamu Ngambil Dari Tepas Sama Mana Kamu Ambil Satu Satu Gitu Untuk Membuat Nyata Entah Itu Golongan Yang melata Seperti Ular Belato Kalau jengking Kalau jengking Golongan Kami Itu Sangatlah Mudah Untuk Memujudkan Nyata Masuk Kedalam Kamar Golongan Jin Pasik Saja Itu Mudah Contoh Saja Santet Itu Pastikan Golongan Jin Muslim Ataupun Golongan Siluman Yang Pasik Ataupun Golongan Jin Yang Pasik Mengerjakan Santet Mereka Mudah Untuk Memasukkan Belatung Dalam Tubuh Manusia Memasukkan Ular Kedalam Kamar Manusia Itu Mudah Apalagi Golongan Kami Saya Minta Maaf Golongan Kami Muslim Dan Ikut Bendera Beliosang Yang Tugas Ya Itu Pasti Sudah Dipekali Dengan Peranti Keilmuan Untuk Meninjang Tugas Kami Untuk Proses Mewujudkannya Mungkin Saya Tidak Diizinkan Karena Itu Ranah Sir Dari Golongan Kami Jadi Pada Intinya Sampai Muncul Banyak Belatung Kalau Jengking Kulat Itu Golongan Sampai Bekerja Begitu Itu Ada Perintah Ya Oke Dan Jika Seandainya Tugas Dari Allah Subhanahu Ta'ala Entah Melalui Beliau Melalui Malikat Malikatnya Allah Mengutus Untuk Membunuh Orang itu Presiden Amerika Serikat Itu Sangat Langudah Tetapi Kami Dan Golongan Golongan Yang Lainnya Yang Sudah Ikut Pendera Di Dalam Agama Islam Belum Diizinkan Siap Siap Terus taat Ya Mbah Ya Jadi Mena-mena Bunuh Bunuh Gak Bisa Oh Jadi Itu Perintah Dari Beliau Untuk Golongan Sempeyan Memujudkan Benda-benda Nyata Itu Terus Kira-kira Itu Tujuannya Apa Dimunculkan Di hotel Yang dihuni oleh Orang-orang Tau mereka Adakah Apa maksudnya Itu Ada Apa Certakan Tujuan Dari Golongan Kami Untuk Memujudkan Secara Nyata Hewan-hewan Yang bisa Dilihat Secara Kesat Mata Bahkan Dilihat Hari Zionis Ataupun Pimpinan Yang ada Di sana Tujuan Dari Tersebut Untuk Mereka Mengingatkan Mereka Bahwa Negeri Palestina Ataupun Muslim Yang ada Di seluruh Dunia Ini Tidak Bisa Dipandang Remeh Dari Akal Pikiran Teknologi Mereka Ataupun Dari Gulungan Gulungan Bantuan Hitam Yang membantu Mereka Siap Kami Diberikan Tugas Untuk Kejadian Tersebut Itu adalah Tugas Yang kecil Untuk Memperingatkan Mereka Membuat Goyah Sedikit Mereka Bahwa Golongan Putih Golongan Agama Islam Masih Jaya Tidak Tergoyahkan Sama Sekali Dari Kejadian Kejadian Yang meluluh Lantapkan Negara Palestina Ataupun Dari Rencana Rencana Yang Sudah Disebarkan Amerika Serikat Keseluruh Negara Mana Siap Siap Kami masih Kokoh Dengan Iman Kami Tangkapan Saya Ini Mbah Jadi Adanya Adanya Belatong Ular Di hotel Tempat Tintan Yahu Menginap Itu adalah Cara Allah Memberi Peringatan Kepada Mereka Bahwa Umat Islam Ini Tidak Bisa Diremehkan Walaupun Mereka Berjaya Bisa Mengacurkan Gasa Dengan Teluk Yang Munya Islam Gentar Gitu Ya Siap Terus Dari tugas Yang Sebenarnya Gimana Ada Hakikat Tujuan Yang Lainnya Tetapi Saya Mohon Maaf Hanya Itu Saja Yang Boleh Disampaikan Kepada Kalayak Manusia Siap Siap Jadi Peringatan Itu Ini Tadi Bah Mengatakan Di Nusantara Ini Juga Banyak Pengkhianat Seolah Membelah Palestina Tapi Padasanya Mereka Justru Membelah Kaum Israel Bentuk Nyata Di Dunia Manusia Yang Bah Tahu Apa Kejadian Itu Tentang Pekhianat Itu Dicerita Manusia Manusia Entah Itu Di Nusantara Ataupun Di Seluruh Pelosok Negeri Manapun Kejadian Seperti Itu Sangat Banyak Sekali Oke Mereka Seolah Mengatakan Bahwa Mereka Mendukung Palestina Tetapi Kenyataannya Tidak Di Hati Mereka Mereka Lebih Condong Kepada Pasukan Dejal Salah Satunya Yaitu Negara Israel Israel Bukti Bukti Nyata Bukti Yang bisa Dilihat Di Dalam Dunia Manusia Sekarang Itu Sangatlah Mudah Jika Kalian Melihat Manusia Manusia Yang Koar Koar Mendukung Palestina Di Mulutnya Saja Di Mulut Tetapi Tidak Ada Tindakan Nyata Yang Membuat Energi Positif Entah Itu Di Dalam Tindak Itu Sudah Mudah Kalian Sudah Bisa Melihatnya Bahwa Mereka Adalah Condong Kepada Zionis Israel Ataupun Lebih Condong Kepada Pasukan Pasukan Dejal Tapi Bukti Tandakan Mereka Membaru Bendera Palestina Bahkan Seolah Memberi Sok Terapi Bada Orang Orang Itu Tidak Berpengaruh Oh Jadi Dima 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 Sangat Tidak Berpengaruh Memang Kenyataannya Seperti Mereka Seolah-olah Mendukung Palestina Mengibarkan Bendera Palestina Membuat Istinggosa Mendoakan Palestina Tetapi Di Dalam Apa Yang Dilakukan Itu Ada Makna Dari Nafsu Manusianya Oh Nafsu Manusianya Mereka Menggalang Dana Dimana Dana Tersebut Yang Sudah Terkumpulkan Itu Dipakai Sendiri Dengan Pasukan Pasukannya Jadi Banyak Pengkhianat Seolah Bila Palestina Ngumpul Dana Dihambil Sendiri Gitu Dukup Sendiri Gitu Oh Itu Yang Paling Kelihatan Ya Memang Dulu Kami Pernah Juga Tapi Kenyataannya Bantuan Dari 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 Donator Ini Gak Nyampe Ke Palestina Boleh Nyampe Sedikit Kecuali Kalau Pasukan Dari Nusantara Nyampe Tapi Kalau Nyelewat Golongan Golongan Suasta Itu Katanya Nggak Nyampe Entah Dihadang Disana Alasannya Entah Dibuat Gila Cak Orang Tahu Itu Betul Tiba-tiba Benar Tiba-tiba Banyak Penyeleweng Terus Ini Mohon Maaf Mengirim Kesana Saja Tidak Mereka Sudah Membuat Alasan Seribu Alasan Agar Niatnya Bisa Tercapai Melakui Uang Itu Yang paling Nyolok Tapi Kalau Orang Luar Sana Maaf Ini Yang Tabe Ini Membantu Daripada Israel Tapi Protes Tolong Hentikan Ini Dositan Hentikan Pembunuhan Itu Bagaimana Menurut Pandangan Sampai Menurut Pandangan Saya Pemimpin Pemimpin Dunia Bukan Hanya Di Nusantara Saja Siap Tetapi Di Luar Negeri Yang Dimana Mereka Dengan Sungguh Sungguh Membela Entah Itu Dalam Forum Ataupun Secara Senyap Dengan Sungguh Membela Negeri Palestina Walaupun Masyarakatnya Membela Pemerintahnya Itu Sudah Bisa Dilihat Secara Nyata Juga Juga Dimana Pimpinan Pimpinan Yang Benar Benar Membela Negeri Palestina Secara Nyata Kamu Bisa Melihat Negara Yang Ada Disana Di Dalam Bencana Itu Pasti Melandai Itu Yang Mudah Diketahui Manusia Efeknya Kalau Betul Betul Walaupun Maaf Saat Ini Masih Non Muslim Mereka Saat Ini Mereka Non Muslim Tapi Dengan Nyata Membela Palestina Itu Efeknya Di Negaranya Sekarang Timbal Kedamaian Bencana Berkurang Itu Yang Bisa Dilihat Di Dalam Pandangan Ini Juga Balu Rame Ada Pemimpinan Sebuah Negara Yang Maaf Saat Ini Dalam Keadaan Masih Non Muslim Tapi Mereka Berusaha Menyatukan Daripada Orang Orang Bagaimana Pandangan Mbah Ada Itu Bagaimana Itu Nyata Atau Sekedar Apa Itu Nyata Mereka Memang Masih Non Muslim Tetapi Di Belakang Mereka Banyak Pasukan Pasukan Yang Sudah Muslim Siap Terima Kasih Kita Bahas Masalah Itu Jadi Terima Kasih Mbah Pada Intinya Banyaknya Belatung Binatang Binatang Misikan Di Hotel Yang Itu Adalah Memang Cara Allah Memperingatkan Pada Israel Dan Sekutunya Islam Goyah Gentar Walaupun Islam Mereka Kan Begitu Dan Itu Berja Dari Golongan Sampaian Terima Kasih Mbah Sudah Panjang Lebar Saya Terima Apa Yang Mbah Sampaikan Pada Intinya Cara Meringatkan Nah Ini Sebelum Kita Berpisah Untuk Orang Nusantara Yang Mereka Ini Pura-pura Bila Baistina Juru Berkhianat Bagaimana Cara Meringatannya Dengan 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 Mereka 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 Melihatkan Jadi Dirinya Sendiri Bahwa Mereka Adalah Pendukung Dari Zionis Israel Terima Terima Alhamdulillah Bersantara Tentang Ternyata Ternyata Terjadi Walaupun Semua Makhluk Dan Akal Manusia Menolaknya Termasuk Konten Saya Kali Ini Apabila Itu Kebenaran Itu Mutlak Dan Ternyata 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 Milih Allah Di Sini Banyak Kesalahan Kelemahan Itu Karena Kebodohan Kami Yang Di Sini Tetap Semangat Nusantara Untuk Sari Kami Di Semangat Berjuang Salah Kata Salah Ucap Salah Sikap Mohon Kami Terima Kasih Wassalamualaikum Rahayu Rahayu Rahayu